Saat ini masih banyaknya jalan dan gorong-gorong yang rusak di lingkungan pemungkiman warga belum dapat sentuhan dan perhatian pemerintah. Salah satunya di RT 25 Kelurahan Simpang 4 Sipin Ranai Pura, meskipun kerusakan tersebut sudah berlangsung lama dan sudah dilaporkan kepada instansi pemerintah, namun keluhan tersebut belum pernah mendapatkan tanggapan pemerintah. Minggu pagi, kandidat calon wali kota Jambi Sipin Ranai Pura bersama-sama melaksanakan kegiatan gotong royong perbaikan jalan dan bangun gorong-gorong serta pembersihan lingkungan. Ketua RT 25 Raden Ismail mengatakan, rusaknya gorong jalan dan adanya luapan air yang menyebabkan jalan tersebut mengalami becek-becek terutama pada musim hujan. Meskipun warga telah berusaha memperbaiki, namun kerusakan terus terulang. Pihaknya sudah melaporkan ke instansi pemerintah untuk perbaikan jalan dan gorong yang dikeluhkan warga, namun laporan tersebut tidak pernah ditanggapi dan diciarikan solusi. Kampung kami ini jauh tertinggal dengan kampung lain, itu pembangunannya sangat minim sekali, nyalang sekali pemerintah memperhatikan kami. Jadi kami, perbapan kami itu kepada beliau, supaya dapat memperhatikan kami seperti sekarang ini, apa yang ditandukannya, nanti seperti ini. Dia menambahkan, selain rusaknya jalan, warga juga mengeluhkan adanya luapan air yang pada awalnya warga sudah melaporkan ke pihak PDAM untuk tindak lanjut. Namun setelah petugas PDAM datang dan mengecek di lokasi, menjelaskan luapan air tersebut berasal dari sumber mata air, bukannya bocor pipa PDAM. Warga setempat mengaku bersyukur kepada Isyifasya berkat bantuannya yang disumpankan berupa bahan material dan warga pun juga sangat antusias melakukan aksi gotong royong tersebut. Dan akhirnya pun masalah warga pun dapat teratasi. Dan untuk itu, warga RT25 pun siap memenangkan Isyifasya pada Pilwako 2013 mendatang, sebab visi dan misinya sangat tepat dan mementingkan kepentingan warga. Padil Tarusan, Jambi TV